Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Jumlah kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Tuhan yang bertata dalam kajaran surga yang mulia Kembali kami mengucap syukur kehadiratmu Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan memberikan pada kami Hingga kami masih ada pada saat ini Tuhan Dan juga Tuhan sebenarnya kami akan merenungkan dan membaca sabda firmanmu Kiranya sabda firmanmu yang akan kami baca ini Kami dapat mengerti dan kami dapat menerabkan dalam kehidupan kami sehari-hari Doa yang Juhadaris sempurna ini kami landaskan Hanya di dalam lemah Juhadaris Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Tema pada saat ini adalah bersiaplah untuk gancur Bacaan kita terambil dari Amsal pasal 21 ayat 1-31 Berbunyi demikian Hati Raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan Dialirkannya kemana ia ingini Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri Tetapi Tuhanlah yang menguji hati Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban Mata yang congkak dan hati yang sombong Yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa Rancangan orang racin semata-mata mendatangkan kelimpahan Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan Memperoleh harta benda dengan lidah dusta Adalah kesiasiaan yang lenyap dari orang yang mencari maut Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka Karena mereka menolak melakukan keadilan Berliku-liku jalan si penipu Tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya Lebih baik tinggal pada sujud cotoh rumah Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar Hati orang fasik mengingini kejahatan Dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya Jikalau si pencomoh dihukum Orang yang tak berpengalaman menjadi bijak Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran Ia akan beroleh pengetahuan Yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik Dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan Siapa menutup telinganya Bagi ceritan orang lemah Tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah Dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar Tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat Orang yang menyimpang dari jalan akal budi Akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan Orang yang gemar kepada minyak dan angkur Tidak akan menjadi kaya Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur Lebih baik tinggal di padang gurun Daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah Hati yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak Tetapi orang yang bebal memboroskannya Siapa mengejar kebenaran dan kasih Akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan Dan merupakan benteng yang mereka percayai Siapa memelihara mulut dan lidahnya Memelihara diri daripada kesukaran Orang yang kurang ajar dan sombong pencempong oh namanya Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga Si pemalas dibunuh oleh keinginannya Karena tangannya enggan bekerja Keinginan bernapsu sepanjang hari Tetapi orang benar memberi tanpa batas Korban orang fasik adalah kekejian Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat Saksi bohong akan binasa Tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara Orang fasik bermuka tebal Tetapi orang jujur mengatur jalannya Tidak ada hikmat dan pengertian Dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan Tetapi kemenangan ada di dalam tangan Tuhan Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara Saudara hal berikut ini adalah masalah dibalik semua masalah yang ada di dunia Apakah Anda mau menebaknya? Obat-obatan terlarang? Bukan Anggota geng? Bukan juga Keluarga yang buruk? Bukan juga Jawabannya mungkin mengejutkan kita Jawabannya adalah kesombongan Saudara kesombongan mengarah pada dosa Hati yang sombong berkata Aku tidak memerlukan siapapun Aku tidak memerlukan Tuhan atau perintah-perintahnya Mereka mencemooh orang lain Menyakiti orang lain Dan mengucilkan orang lain Semuanya keluar dari kesombongan Pernikahan pun hancur berantakan karena kesombongan Orang tua dan anak berselisih karena kesombongan Kesombongan bahkan dapat memengaruhi dunia rohani Saudara Lucifer atau setan adalah kepala dari seluruh malaikat Tuhan telah menciptakannya untuk menjadi malaikat yang cantik Dan juga satu musisi yang berbakat Nah setan tersebut mulai berpikir bahwa ia jauh lebih baik dari seluruh malaikat Malaikat yang lain Ia begitu hebatnya dan berpikir Bahkan ia lebih baik daripada Tuhan Alih-alih berterima kasih kepada Tuhan Ia justru menjadi sombong Namun Tuhan tidak berkenan dengannya Tuhan membuangnya dari surga dan berkata Engkau sombong karena kecantikanmu Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu Ke bumi kau akan kulempar Begitulah ditertulis dalam Yeskiel 28 ayat 17 Saudara kesombongan mengarah pada kehancuran Dan menyebabkan orang-orang berpikir lebih tinggi tentang diri mereka Daripada yang seharusnya Pertanyaannya dalam hal apakah kita menyombongkan diri? Berhati-hatilah saudara Setan berakhir dengan mengenaskan Karena kesombongannya Pastikanlah bahwa kita menghindari akhir yang semacam itu Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan ampunilah kami jikalau seringkali kami sombong Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa semakin hari menjadi semakin rendah hati Tolong kami untuk benar-benar mempermulihakan Tuhan Memberikan segala puji dan hormat hanya kepadamu yang telah menjadikan kami semua Karena hanya engkau yang layak menerima semuanya itu Terima kasih Tuhan dalam nama mu Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton